Pemirsa, jumpa lagi di Reconact Channel, teknologi yang mengerti kantong Anda. Kalau pemirsa perhatikan di iROC, di bagian CVT belakang. Di bagian CVT belakangnya tertulis oil 150 cm persegi, belia 100 ml. Nah, nanti pemirsa isinya dari sini. Pemirsa juga buangnya dari bawah sini. Maaf. Iya, saya ada baut 12 buangnya dari sini. Tadangin. Kalau di motor ini, oilnya maksimal 120. Motor Mio 125 ini. Ya, di Mio 125 ini oilnya sekitar 100 sampai 120 ml. Aduh, di sini tidak ada tulisan. Di sini nih pemirsa. Oil 100 cm. Kalau pemirsa dapat lihat di sini. Oil 100 cm. Tapi bisa diisi juga maksimal 120. Oli Garden-nya kayak gimana aja dari Yamaluk, foto merek lain. Pemirsa dapat lihat contohnya seperti berikut. Ya pemirsa, di sini kita ada banyak botol macam-macam botol oli. Ini dari Yamaluk. Dan juga ada dari Extin. Botolnya beda-beda. Isinya juga beda-beda pemirsa. Pemirsa dapat lihat. Kalau tadi di Mio Entry 100 ml. Nah pemirsa cari yang ini nih. 100 ml. Kita juga maksimal. Ini botolnya kecil pemirsa. Kita juga bisa maksimal diisi 120 ml. Kalau di sini 100, jangan diisi 150. Seperti ini kebanyakan. Nah, kalau di sini ada tulisan 100, 150 ml nih pemirsa nih. 150 ml. Gambarnya juga N-Mac. Ini bisa untuk N-Mac dan Ayrop. Yang totalnya 150 ml. Jadi sekali tuang aja pemirsa. Pemirsa nggak perlu ngisi dari yang kecil 2 botol atau 1,5 botol. Pemirsa cukup cari Yamaha Giroil. Yang 150 ml. Dia botolnya ada 2 tipe pemirsa. Kalau yang kuning ini. Ini amaluk juga. Tapi dia tulisannya 140 ml. Kalau pemirsa usahakan yang dapat yang ini 150 ml. Tapi bisa juga jika terpaksa tidak ketemu yang 150 ml. Pemirsa dapat isi yang ini. 140 ml. Botolnya sama. Isinya cuma beda 10 cc. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang tipe lama. Tipe lama di sini aja botolnya langsing ya. Tulisannya 150 ml juga. Atau biasa. Ada juga. Gedenya sama. Tapi kalau yang kuning isinya selalu lebih dikit. Nah, di sini tulis 140 ml. Jadi kesimpulannya yang lama dan yang baru. Kalau warna kuning isinya lebih dikit. Kalau warna hitam lebih besar. Eh, lebih banyak. Ini 150 ml. Ini 140 ml. Oke, pemirsa sesuaikan saja dengan kapasitas oligardernya di motor pemirsa. Jangan sampai kurang banget. Soalnya nanti dia kalau panas dia ada buangan hawa. Di situ dari CVT nguap. Takutnya olinya habis. Oli CVT itu sih nggak bakal habis. Soalnya dia nggak terbakar. Soalnya dia hanya untuk melumasi saja. Direkomendasikan pakai oli resmi. Tapi kalau pemirsa nggak ada. Atau punya stok oli bekas mesin. Tapi pemirsa harus takerin. Pakai botol kosongnya. Isi aja pakai oli mesin. SAE-nya harus yang kental. Tapi 20-40, 20-50. Oli gear itu harus kental pemirsa. Jangan-jangan terlalu encer. Tapi jika kepepet nggak apa-apa. Tidak boleh untuk lama-lama. Sementara itu saja testimoni tentang oli-oli gardan dari Yamaluk. Dan oli apa yang dibutuhkan untuk motor kalian. Oke. Jangan lupa untuk like dan subscribe di Reconnect Channel. Teknologi yang mengerti kantong Anda.